Pergi ke ladang memeti kopi Apa kabar bapak ibu yang baik hati Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Nah ini alhamdulillah sekali Ada kabar bahagia dari pusat Ada informasi penting dari Kemensos Serta PT.Pos Indonesia Bagi para penerima Bantuan sosial dari pemerintah Baik penerima PKH maupun BPNT Bagi KPM yang sudah menerima Surat undangan pencairan Dari PT.Pos Indonesia Dan bagi KPM Yang belum menerima Surat undangan pencairan Dari PT.Pos Serta ada informasi penting Daerah-daerah Yang besok akan disalurkan Surat undangan cair Dari PT.Pos Indonesia Ada tiga informasi penting Dari PT.Pos yang sedang Ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPNT Untuk besok Terkait pencairan Uang bantuan sosial Dari pemerintah Baik langsung saja Nah informasi penting Yang pertama Yaitu ini sudah positif Bantuan PKH tahap 4 Dan BPNT Alokasi Oktober November sampai Desember Dan BLT BBM Tahap yang kedua Senilai 300 ribu rupiah Ini akan disalurkan Melalui PT.Pos Indonesia Untuk para KPM PKH Maupun BPNT Di seluruh daerah-daerah Di Indonesia Nah jadi nanti Pencairannya Itu akan disalurkan Melalui kantor POS setempat Ataupun nanti Ada juga KPM Yang akan menerimanya Melalui kantor desa Setempat Tetapi yang menyalurkan Ini tetap Pihak PT.Pos Yang bekerja sama Dengan kantor desa Setempat Kemudian Ada informasi penting Yang harus diketahui Bagi para KPM PKH Dan BPNT Dan masyarakat umum Yang menerima Bansos Nah bagi para KPM Yang sudah menerima Surat undangan pencairan Dari PT.Pos Ada hal yang harus dilakukan Yaitu Untuk surat undangan pencairan Dari PT.Pos Ini harus dipastikan Tidak mengalami kerusakan Seperti robek Ataupun basah Maupun dicoret-coret Karena penting sekali Untuk diketahui oleh Para KPM Yang sudah menerima Surat undangan Dari PT.Pos tersebut Pencairan BLT BBM Tahap yang kedua Dan bantuan PKH Tahap yang keempat Serta BPNT reguler Di kantor pos Itu hanya bisa dilakukan Apabila surat undangan tersebut Dapat ditunjukkan oleh KPM Kepada petugas pos terkait Nah jadi sekali lagi Saya himbau Agar surat undangan tersebut Disimpan baik-baik oleh KPM Jangan sampai hilang Ataupun rusak Jadi pihak PT.Pos Ini menghimbau Agar KPM Membawa surat undangan Pencairan tersebut Ketika mencairkan bantuannya Pihak PT.Pos Tidak akan menerima pencairan Melalui KTP Ataupun kartu keluarga saja Nah kemudian Kita lanjut Informasi penting yang kedua Yang sangat ditunggu-tunggu Para KPM PKH Dan BPNT Nah sampai hari Senin sore ini Belum semua daerah-daerah Itu mendapatkan surat undangan Dari PT.Pos Karena memang penyalurannya Itu secara bertahap Nah kemudian Bagi KPM PKH Maupun BPNT Yang belum mendapatkan Surat undangan pencairan Dari kantor pos Pihak PT.Pos Menghimbau Agar para KPM Tetap tenang Dan tetap menunggu Karena pihak pos Masih sedang mempersiapkan Surat undangan pencairan Bagi para KPM PKH Dan BPNT Jadi KPM tinggal menunggu saja Karena nantinya Akan ada petugas dari desa Ataupun dari PT.Pos Yang akan mengantarkan Surat undangan pencairan BLT BBM tahap yang kedua Plus bantuan PKH tahap yang keempat Plus BPNT reguler Alokasi Oktober November Sampai Desember Ke rumah masing-masing Para KPM PKH Dan BPNT Jadi bagi kalian Yang belum dapat surat undangan Dari PT.Pos Ini tetap akan dicairkan Melalui PT.Pos Dan tidak akan melalui KKS Jadi KPM tetap tenang Menunggu surat undangan tersebut Yang akan diantarkan Oleh petugas terkait Nah kemudian Kita lanjut Informasi penting yang ketiga Yang sangat ditunggu-tunggu Oleh para KPM Berikut ini 12 daftar daerah-daerah Yang sudah dibagikan Surat undangan pencairannya Melalui PT.Pos Indonesia Dan masih akan dibagikan Untuk besok harinya Nah ini untuk Provinsi Jawa Barat Untuk daerah Bogor Cigudeg Kemudian daerah Cikalong Tasik Malaya Daerah Petamburan Jakarta Barat Daerah Palu Tawaeli Dan Palu Utara Daerah Wai Ngapu Kemudian Daerah Jambi Kemudian ada daerah Gorontalo Yang sebagiannya itu Sudah dibagikan Surat undangan Dari PT.Pos Indonesia Kemudian bagi KPM PKH atau BPNT Yang berada di Provinsi Jawa Timur Ini daerah Pasuruan Sudah mulai dibagikan Surat undangan pencairannya Serta untuk daerah Palopo, Sulawesi Itu juga sudah mulai dibagikan Surat undangan dari PT.Pos Nah saya menghimbau sekali Agar ketika pencairan besok Jangan sampai terjadi Adanya pungutan-pungutan liar Karena pihak Kemensos Ini mewanti-wanti sekali Agar dana bansos Dari pemerintah Tidak bocor Kepada yang tidak berhak Nah yang tidak berhak Mendapatkannya Ini tentunya Menurut pemerintah Merupakan keluarga Yang sudah mampu Secara ekonomi Sehingga tidak berhak Mendapatkan bansos Dari pemerintah Nah jadi itulah Tiga informasi penting Yang ditunggu-tunggu Oleh para KPM PKH Maupun BPNT semua Saya selalu mendoakan Agar bantuan sosial PKH Tahap yang keempat kalian Dan BPNT regulernya Serta bonus BLT BBM Ini dapat segera dicairkan Kepada para KPM semua Terima kasih telah menonton